oke teman teman jadi gimana caranya membuat makanan kucing ini adalah bubur kucing ini untuk anak kucing ya nah dia langsung lahal sekali oke gimana cara buatnya ayo let's go ini cara buatnya gampang sekali yaitu dengan bahan tepung terigu dan dry food hanya dua bahan ini aja ya ini kelihatan kucing saya suka sekali dengan makanan ini karena ini sangat enak bagi mereka oke langsung aja kita ke cara buatnya pertama kita siapkan tepung segitiga disini saya menggunakan tepung segitiga karena di tepung segitiga ini tertulis beberapa vitamin ya ini bisa untuk kucing dan juga untuk karbohidratnya sekucing dan yang kedua adalah dry food dry foodnya ini kita memakai terserah yang merknya bukan harus yang kitten gak apa-apa ini kita jar dulu di di air gini biar bisa mpuk nah setelah itu ini tepungnya kita godok kita rebus sampai matang sampai jadi lembek kayak bubur gitu pokoknya sampai jadi bubur gitu ya teman-teman kita aduk terus sampai jadi bubur kenapa karena ini makanan mudah nah kenapa kalau kena kok nggak beli aja karena beli itu mahal teman-teman cuma 85 gram itu 12 ribu itu cuma beberapa kali makan aja ya kayak di sini kucing saya sudah lapar nih sudah menunggu-nunggu nah lihat wajahnya tuh dia nggak sabaran dia oke ini kita udah-uduk sampai merata teman-teman pokoknya sampai ini berubah kayak menjadi bubur gitu diaduk terus pokoknya sampai jadi bubur ya jangan sampai tidak diaduk harus diaduk terus karena kalau tidak diaduk nanti dia akan gosong dibawahnya nah itu lihat kucing saya tuh mewong-mewong terus tiap pagi dia itu kelaparan Hai karena makannya harus makanan basah kalau dimakan dry food dia nggak bisa giginya itu belum kuat jadi kita harus pakai white food ini kita buat sendiri dari dry food dry food kita jadikan menjadi white food nah ini sangat murah sekali teman-teman gimana tepungnya ini hanya 12.000 dan dry foodnya ini 12.000 jadi 24.000 ini bisa untuk satu bulan lebih dua bulan bahkan tiga bulan itu nah kita langsung sajikan aja kalau sudah matang menjadi bubur gini kita taruh ini ini nanti ini akan kita haluskan agar campur dengan dry foodnya nah kita aduk dulu Hai nah setelah itu kita siapkan blender teman-teman disini kalau teman-teman tidak mempunyai blender tidak apa-apa bisa menggunakan tangan atau sendok garbu kapala ketika sudah lembut ini ya tinggal bisa disajikan oke nah udah kayak white food kan ya emang white food Hai ini masih agak panas jadi nunggu kering dulu ya Hai ya sekarang kita ambil tempat makannya tempat makan kucing kita langsung kita sajikan dan dijamin kucing kalian suka di jamin kucing kalian suka kita sajikan sesukupnya aja ini bisa buat nanti malam juga kalau kucing kita lapar gitu jadi ini masih tahan lama dua hari ya ini dua hari pokok ditutup disimpan buat nanti nah langsung kita sajikan ke kucing kita Hai nah ini kelihatan dengan dia sangat suka sekali itu ada semut ya teman-teman makanya dia langsung menggubetkan kepalanya ini dia suka sekali makan ini ya nggak tiap hari tapi ini saya kasih ya beberapa hari sekali itu karena kalau buat tiap hari ya ya ribet juga gitu tapi dijamin ini sekulian kucing anak kucing kalian itu suka Hai karena ini menurut mereka rasanya lah sangat-sangat lezat sekali itu temen Hai nah ini kalau kita bandingkan dengan membeli makanan kucing basah kucing itu sangat jauh sekali teman-teman karena makanan basah itu yang saya tahu itu wiskas-wiskas yang 85 gram itu harganya Rp12.000 Hai nah tapi kucing itu kucing segini itu udah 85 gram nggak cukup buat dua hari pasti habis nah kalau dua hari habis empat hari aja udah 24.000 gitu dan 24.000 dibelikan ini tepung sama dry food dijadikan wet food ini udah jadi berbar ya kira-kira menjadi hampir tiga bulan lebih itu nah tapi selain ini juga kita bisa memakai opsi lain seperti kita membuatnya dengan ikan ikan terus sama agar-agar gitu juga bisa atau dicampur tepung ini juga bisa nanti kita blender juga tuh lihat dia suka sekali dia Hai kayak lezat sekali itu oke temen yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini karena saya akan memberikan tutorial terus seputar tentang kucing ya dan next video saya akan membuat tutorial caranya membuat dari ikan nah menurut yang dari ikan ini kucing malah akan sangat suka sekali karena kucing itu sebenarnya suka makanan yang sangat amis kok ada bau amisnya kucing itu suka dan ya udah teman teman gitu aja sekian semoga bermanfaatnya sampai ketemu di video selanjutnya ok hai 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 kaki hai Terima kasih.